Baik, kita jumpa lagi dalam kuliah antena. Reksempatan ini saya akan jelaskan mengenai antena Yagi. Jadi pertama kali kita menyinggung penamaan ini. Kenapa dinamakan sebagai antena Yagi? Jadi antena Yagi ini adalah berasal dari nama penemunya. Jadi penamanya dari nama penemunya, kolaborasi antara majestuah dan dosen orang Jepang. Jadi namanya Hiditsuhu Yagi. Kemudian yang satu lagi, Sintaro. Nah, kadang menamakan antena itu sebagai antena Yagi-Uda. Yagi-Uda atau Yagi saja. Ini asal nama dari antena Yagi. Mereka berasal dari Tujuhuku University. Ini ada asal nama. Ya, di Yagi-Uda, di Yagi dan Sintaro Uda sebagai penemunya. Sekarang, definisi atau pengertian. Pengertian dari antena Yagi. Pertama, kita bahas dulu antena yang ada sebelum ini. Yaitu antena ERI. Nah, ERI yang misalnya tiga elemen. Pencatuannya adalah seperti ini. Semua elemen disambungkan. Semua elemen disambungkan. Kemudian ini dituliskan ke feeder. Ini feeder. Dan ini di... Di ujungnya menuju kepada pemancar atau penerima. Jadi, ini semua elemen aktif. Semua elemen aktif. Kenapa aktif? Karena semuanya tersambung kepada... Kabel atau feeder-nya. Atau pecah tuanya. Kemudian, Yagi menemukan bahwa... Sistem sambungan ini tidak efektif. Semua elemen aktif. Oleh Yagi. Itu disederhanakan. Jadi... Hanya satu elemen saja yang aktif. Seperti ini. Ini contoh antena Yagi. Tiga elemen. Jadi, nanti ini... Satu saja yang tersambung... Ke kabelnya. Ke feeder-nya. Kira begini. Satu saja yang tersambung. Jadi... Hanya satu... Elemen... Aktif. Kemudian... Yang lainnya... Itu... Ada elemen. Elemen pasif. Elemen pasif. Ini ada dua elemen pasif. Atau lebih. Atau lebih. Dua atau lebih elemen pasif. Tergantung jumlah elemen-nya. Jadi, bagaimana cara... Energi itu berpindah. Ini kan tidak tersambung kepada kabel. Elemen ini dan elemen ini. Jadi, cara pembinaannya adalah secara... Kopling medan. Secara kopling medan. Maksudnya kopling medan adalah... Ketika di sini ada sinyal... Ke... Elemen aktif ini. Yang satu ini. Kemudian di sekitar ini ada medan. Sekitar ini ada medan. Kemudian medan itu... Pindah ke elemen pasif tadi. Jadi, fungsinya nanti akan sama. Akan sama dengan... Tiga-tiganya disambungkan... Kepada... Kabel atau pindah. Jadi, dengan... Hanya satu elemen aktif... Maka antena yakin dikatakan... Memiliki efisiensi. Lebih efisien daripada antena array... Dalam hal strukturnya. Jadi, saya kira itu... Untuk definisi... Antena yakin.